Kita dalam finalisasi, kalau setelah finalisasi kita berikan pada operasi ini loh standar SOP untuk membawa vaksin, yang udara seperti ini, yang laut seperti ini, dan yang darat seperti ini. Budi Karya Sumadi adalah Menteri Perhubungan di dua kali kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Budi Karya diangkat Jokowi pada 27 Juli 2016. Saat itu Budi Karya menggantikan posisi Ignatius Jonan yang digeser menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelum menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Budi Karya memimpin badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO. Proyek besar yang pernah ditangani Budi Karya, yakni revitalisasi waduk kluid di Jakarta Utara, waduk riaryo di Jakarta Timur, dan pembangunan rumah susun sederhana sewa di Marunda. Lulusan Universitas Gajah Mada ini juga sempat dipercaya memimpin badan usaha milik negara, atau BUMN, yakni sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Di Angkasa Pura II, Budi Karya berhasil dalam proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang. Selama lima tahun menjabat sebagai Menteri Perhubungan Pria Kelahiran Palembang, 18 Desember 1956 ini telah membangun sejumlah bandara besar hingga bandara perintis. Datanya pandemi COVID-19 berdampak pada sistem transportasi di Indonesia. Sejumlah kebijakan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dari sektor transportasi. Salah satu kebijakannya yakni calon penumpang wajib menjalani tes COVID-19 sebelum melakukan perjalanan baik darat, laut, dan udara menggunakan transportasi umum. Kebijakan ini sempat menjadi sorotan oleh pemerhati transportasi, salah satunya dari kalangan pemerhati penerbangan. Bahkan sempat muncul wacana tes COVID-19 sebagai syarat penerbangan akan dihapuskan. Lalu bagaimana Budi Karyasumadi merespon wacana tersebut dan apakah kebijakan ini akan tetap dilanjutkan? Selamat menikmati. Baik Pak Menteri, kami akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Pak Menteri, kita sudah memasuki tujuh bulan era pandemi COVID-19. Bisa Pak Menteri ceritakan progres atau perkembangan apa dalam dunia transportasi kita selama tujuh bulan kita mengalami pandemi COVID-19 mulai dari Maret sampai bulan ini? Dipersilahkan Pak Menteri. Ya Pak Menteri, memang jujur kalau kita ngomong Maret, kalau Maret itu saya masih sakit ya. Tapi akhir Maret itu saya sudah sembuh, tanggal 5 April itu saya sudah berkantor, sudah bekerja. Bayangkan dunia penebrangan itu cuma 10%. Sangat kecil sekali, sehingga orang-orang itu sepi, tidak ada orang dan sebagainya. Jadi waktu itu itu lagi. Tapi lambat laun, kita menemukan satu cara untuk mengatasi ini. Dan yang paling penting itu adalah konsep yang dibuat oleh Pak Presiden. Utamakan protokol kesehatan, tetapi kegiatan harus menghormat. Bayangkan, anggaran untuk COVID ini ada Rp699.000.000.000. Tidak membayang banyak sekali. Terutama untuk BLT, bantuan kunai langsung ke masyarakat. Jadi kalau banyak diberitakan kita tidak konsen dengan COVID itu luar biasa. Kalau dihitung ya, ratas itu sebulan katakanlah 10 kali ini. 5 kali itu ngomong COVID. Ya ngomong dananya, ngomong pembagiannya, ngomong transportasinya, ngomong jalan, padat karya, dan sebagainya. 50% itu dilakukan. Nah, oleh karanya, kami mengacu arahan Presiden. Satu sisi, no way. Protokol kesehatan itu harus dijalankan dengan baik. Harus dijalankan dengan sempurna. Dengan anggaran yang banyak. Tetapi, kalau kita sekarang dapat amanah. Padahal, tadinya 43, sekarang 35 lah. Itu harus jalan. Harus pop on. Dari segi bekerja. Ya harus menerima. Dari pergerakan dulu itu. Pak Presiden cuman tahu. Di penerbangan. Berapa persen? Dulu pada saat Maret, April itu 10%. Terus naik, naik, naik. Puncaknya itu pada saat kemarin libur-libur itu bisa sampai mendekati 50. Tapi belum 50. Sekarang 50. Sekarang 50. Itu di Soekarno-Orta. Tapi average itu kita lihat 40%. Saudara. Kalau darat dilawat relatif cair. Berjalan. Hanya protokol sehat membatasi jumlah penumpang kita lakukan. Yang relatif tidak terkena dampak itu adalah anggutan laut. Anggutan laut itu semua BUMN dari Pelino itu semuanya tetap untung. Logistik pergerakannya kira-kira 80-90%. Nah, kereta api memang ada unik. Pak Presiden bayangkan ya. Kereta api KRL itu setiap hari mengangkut orang lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta. Nah, sekarang ini kita batasin hanya 45%. Jadi, kalau suksuan itu 1 juta lebih. Nah, dengan 45% pun keretanya kurang. Maka effort kita hasil habis. Gratis. Tis-tis. Jadi, kita kasih di Bogor, Angerang, Bekasi. Kita kasih semuanya. Nah, jadi singkat kata, memang transportasi ini menjadi darah daripada satu pergerakan ekonomi. Jadi, Pak Presiden itu sering telpon nama saya. Itu, suta berapa? Nasional berapa? Kereta api gimana? Laut gimana? Ya, saya karena memang ini tugas saya, jadi saya pantau satu-satu. Ya, Alhamdulillah jalan. Bangun juga jalan, Pak. Jadi, macam kemarin. Saya pantau rapat kontraktor ada 20 yang bangun Makatar Pari-Pari. Kita kontrol satu-satu. Penyerapannya harus dilakukan. Hatiman yang mau dioperasikan bulan Desember. Rapat dengan orang Jepang dan sebagainya. Jadi, kita bisa kritik. Karena bisa pakai brown, kan? Ya, kita bisa lihat apa yang dilakukan. Nah, jadi singkat kata, memang kita mengutamakan pandemi COVID. Tetapi kita memang juga harus move out. Jadi, harus bergerak. Yang bangunnya jalan, ya keretanya juga harus jalan. Memang ada pokoknya yang dianggap kita nggak perlu kesehatan. Itu benar-benar. Saya di kantor bilang, kita harus setiap minggu harus ke daerah. Tapi hati-hati ya, harus jaga yang namanya perpokok kesehatan. Kalian bawa masker, di tangan, facial, segala macam. Baca sehingga orang yang temen. Itu, Pak. Jadi, sektor perhubungan yang paling terpukul adalah dunia penerbangan dan transportasi darah. Di banyak negara, banyak maskapai yang banggrap alias OLEPS. Bagaimana, Pak, menjaga supaya transportasi udara kita tetap bisa survive di tengah masa pandemi yang kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir? Ya, Pak Pak Ebi, memang jujur. Udara ini memang mengalami satu masalah yang paling dalam. Karena disitu high cost. Costnya leasing, costnya bahan bakar, orang yang gajinya tinggi-tinggi. Saya kalah tuh gajinya dengan tarian lebih jauh. Ya, dia bisa sampai 200 juta lebih. Nah, ini yang membuat mereka itu berat. Bahkan memang benar. Di beberapa negara itu, lebih berat. Di Indonesia kita punya beberapa penerbangan. Yang major dua ya, atau tiga lah ya. Garuda, Batik Group, ada City Link, ada Sriwijaya. Nah, mereka ini sebenarnya punya keinginan untuk melakukan pergiatan-pergiatan secara maksimal. Tapi memang tampaknya masyarakat ini belum ingin bergerak. Makanya saya ajak teman-teman di dunia penerbangan itu melakukan upaya sosialisasi. Nanti mungkin Mbak Adita cerita tentang HEPA. HEPA itu satu sistem sirkulasi yang ada di pesawat. Yang menjamin bahwa di pesawat itu, even itu kecil, itu lebih aman dari di sini ini. Karena AC ini kan nggak ada filter. Dia puter. Kita keluarkan, dia keluarkan lagi di sini. Kalau di sana itu, keluar setiap dua menit. Mbak Dita coba jelasin HEPA itu apa-apa. Ya, jadi ini HEPA adalah sistem filter udara ya, yang ada di pesawat udara. Pesawat-pesawat modern yang neurobody, yang whitebody ini, hampir semuanya saya rasa itu sudah menggunakan teknologi HEPA ini. Jadi, udara itu dikeluarkan setiap dua menit. Tadi yang sudah disampaikan Pak Menteri ya. Sekurang dua menit, dan ambil lagi dari luar itu untuk disirkulasi lagi ke dalam. Jadi, selalu bisa dijamin kebersihannya gitu. Nah, ini kan ada yang khawatir bahwa yang namanya COVID ini adalah prolet yang kemudian bisa naik ya. Jadi, gantung di udara yang siplasnya tidak baik gitu. Ini yang kemudian justru kalau di pesawat, bisa dibilang itu tempat yang hampir sama seperti ruang ICU di rumah sakit. Karena di rumah sakit itu ruang ICU-nya semua filternya juga berkelas seperti HEPA ini gitu. Bahkan mungkin juga kalau dibandingkan sama mall, sama sekolah, sama kantor, itu jauh lebih bersih di dalam bagian pesawat gitu. Nah, ini yang kemudian juga kita upayakan mengedukasi masyarakat supaya tidak ada khawatiran gitu. Ketika di dalam badan pesawat, takut nanti ada broklet atau kemudian mudah tertuar. Yang pertama, penumpang sendiri kan sebenarnya syarat kesehatannya sudah di-screening ya, di darat gitu, dengan syarat-syarat untuk naik salat tadi. Yang kedua, sirkulasi udara juga seperti yang tadi, berbasis filter HEPA tadi. Yang ketiga, protokol kesehatannya sudah diatur betul di dalam peraturan Menteri Perhubungan No. 41. Jadi, semua wajib bermasker, ada kapasitas maksimal yang sudah diatur sebanyak 70 persen, maksimal sampai sekarang masih seperti itu. Dan tentunya juga awak kabin maupun semua kru itu juga mengakukan protokol yang sama. Jadi, sekali lagi menekankan apa yang disampaikan Pak Menteri, ini pesawat udara ini justru kalau mau dibilang transportasi yang paling aman dalam situasi pandemik saat ini. Mungkin. Pak Budi, Pak Budi, mohon maaf Pak Budi, apa sistem sirkulasi itu tidak bisa diterapkan di base atau di kereta api, Pak Budi? Kan konsepnya kira-kira sama. Itu Pak Budi. Kalau kereta, mobil, AC itu kan sudah boleh di dalam mobil itu. Jadi, memang enggak mudah gitu ya. Kalau di rumah, kita bisa pakai yang portable. Ada beberapa usaha di situ melakukan itu. Kejuatan taruh purifier istilahnya ya. Purifier yang fungsinya hepar. Bisa mencikulasi. Tapi tidak semuanya bisa. Makanya, dalam edukasi atau memberikan cara untuk melakukan itu, jaga jarasi itu mutlak. Jaga jarasi itu mutlak. Yang kedua, aktivitas dari orang yang di dalam pesawat itu. Garang bicara. Bahkan kalau makan, yaudah nanti kalau udah turunan, ya makan. Bahkan di MR itu, regulasinya, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh ngomong. Ya. Nah, kalau itu kita taat, ya itu no problem. Jadi, COVID ini kayak seluruh biasa, ya kita harus menikapi dengan cara baru. Nah, cara baru itu yang Pak Perjirme, adaptasi baru. Cara baru. Oleh karena, kita membuat raturan menteri, kita membuat surat edaran dari masing-masing dirjen, yang mengatur regulasi dari masing-masing sarana yang dijalankan. Tidak mengangkat, ya. Percara tiga hal itu tadi, kan. Masker, uci tangan, jarak-jarak. Konsekuensinya, enggak boleh kerumunan. Nah, ini kita monitor terus. Kita monitor terus, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang, satu kali itu terjadi kerumunan, tanpa menggunakan masker, tinggal menunggu waktu bahwa akan ada yang positif. Itu Pak Perjirme. Pak Menteri, satu di antara syarat protokol kesehatan untuk menggunakan transportasi umum, termasuk pesawat udara, tadi disebutkan adalah rapi tes. Berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan, rapi tes, 14 merek rapi tes yang beredar di Indonesia, itu tidak punya idir-idir dari Bepom, dan akurasinya tidak lebih dari 40 persen. Nah, lalu bisa dijelaskan, enggak apakah syarat rapi tes ini nanti akan ditinjau, apalagi umur rapi tes itu 14 hari, Pak Menteri. Padahal PCR saja itu adalah deteksi terinfeksi atau tidak seseorang pada saat itu. Artinya real time. Jadi banyak orang mengatakan rapi tes ini berguna, enggak berguna. Jadi bagaimana menurut Kementerian Perhubungannya? Saya harus katakan berguna. Sebagai defizek awal. Kalau saya mau egois, wis, gak usah dingo. Saya mau dipakai ke rapi tes. Tapi dengan rapi tes ini, paling enggak 40 persen itu kita ada di akunikasi. Sebenarnya secara formal, Kementerian Kesehatan sudah mendiadakan syarat itu. Tapi Kementerian Perhubungan itu selalu hati-hati. Kita selalu kerjasama dengan publikasi. Kalau udara itu kerjasama dengan publikasi. Kalau udara itu dengan IPB. Kementerian Perhubungan itu dengan EJM. Lalu itu dengan IPRS. Jadi ini kita diskusikan. Kita diskusikanlah sama orang-orang pinter yang ada di lumi. Kita lakukanlah riset. Kita lakukan survei. Jadi dari survei yang kita sampaikan, benar. Tapi kan itu punya tingkat kegunaannya tidak maksimal. Atau efektivitasnya maksimal. Tetapi masyarakat kita itu tetap ada. Jadi menambah rasa confident apabila melakukan. kita itu sudah ada forum yang namanya TNBP yang di bawah Bugus Sudah, di bawah Pak Doni. Dialah panglemanya. Jadi kalau sektor menentukan ini harus di bawah pleno, di bawah Pak Doni. Dalam pleno Pak Doni bilang, yaudah tetap kapasitas. Saya bisa menghilangkan itu. Tapi karena dari survei itu menunjukkan ini dan dalam pleno ditentukan tetap ada risiko, tetap jalan. Pak Pak Rizuli juga bisa mengerti. Pertama kali tidak usah refektivitas. Sudah mahal, nyulitin. Tapi dengan berjalannya sekian hari, itu menumbuhkan rasa percaya diri orang. Nah ini kita lakukan. Nah apalagi memang kalau PCR mahal. Kalau refektivitas sekarang sudah Rp90.000. Nah itu pun yang dioperasikan di bandara itu oleh Pak Kapi, oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau dia ngomong nggak efektif, yang melakukan Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi memang dilema untuk kita. Tapi kami nggak mau subjektif. Kita lakukan secara objektif dan kita melakukan yang namanya survei. Survei itu dengan satu jumlah yang disurvei cukup banyak Pak. Jadi selalu dilakukan. Jadi berjenjang. Kita survei, diskusi dengan penelitian tertentu, direkomendasikan. Dulu darat. Kita dengan ITB. Kita bakas. Terus salah satu rekomendasi dari ITB itu adalah membagi jam kerja. ada yang pagi, ada yang siang. Itu rekomendasi itu sekarang dipakai. Jadi diskusi ini terus dijalankan. Jadi saya pikir mengenai reputasi ini kita mengambil jalan tengah tetap dijalankan. Pak Menteri, selama masa pandemi ini tahun 2020 yang nanti sebentar lagi akan berakhir di tahun 2020 bisa dijelaskan enggak Pak Menteri proyek apa saja di Kementerian Perhubungan yang harus direalokasi atau harus berhenti gara-gara pandemi COVID-19 ini Pak Menteri. Jadi kebanyakan proyek itu tidak terhenti tapi dibuat multi-years. Jadi jenis proyeknya itu tetap bahkan tetap on schedule seperti Patimbang. Karena itu memang APBN yang dari loan dari Jepang harus selesai November yang selesai November. Kita bisa lakukan. Bahkan sekarang ini ada proyek-proyek yang sudah kita alokasi anggaran karena COVID-19 enggak banyak yang kerja jadi lambat penyerapannya kurang. Jadi secara item pekerjaan itu tidak ada yang yang adalah kita bikin multi-year. kan kita itu dulu anggarannya 43 triliun potong menjadi 34 triliun atau 35 triliun jadi 8 triliun itu di diverse di ano ke tahun depan jadi jenis pekerjaan hanya tetap dilakukan sama. Paling THR saya jangan diwagi. Pak terkait dengan apakah sebenarnya ketika Pak Jokowi menjabat itu kan satu andalannya adalah tol laut. Apakah proyek tol laut itu terganggu Pak dengan adanya pandemi COVID-19 ini Pak? Seperti yang saya sampaikan Indusin perlayanan terganggu sedikit sedikit ya. Jadi kalau tol lautnya oke yang terganggu itu angkatan angkutan perintis angkut orang kenapa daerah-daerah menolak apart perintis untuk berlabuh di kota-kotanya atau laut 95% di jalan kalau perintis mungkin 60% karena beberapa kota di Indonesia bagian timur itu menolak adanya apart pesawat di Papua itu gak mau kalau ada pesawat yang rugi kalian sendiri kalau gak mau kan orang-orang itu kalau naik pesawat kan sudah dihati enggak masalah jadi jalan Pak terkait dengan tahun 2021 tentu Kementerian Perhubungan mempunyai rencana kerja ya di tengah pandemi ini Pak di tahun depan di tahun 2021 apa fokus program yang akan dijalankan Kementerian Perhubungan di tahun depan Pak ya pertama kali adalah proyek strategis kasional yang harus disampaikan ada yang namanya lima bali baru yaitu Toba Borobudur Mandalika Labuan Maju dan Lekupan Menado itu selain bali sendiri yang kita akan membangun bandara baru yang membuat bali itu menjadi superhal dan insya Allah selesai 2024 jadi itu menjadi konsentrasi dana-dana pembangunan kita arahkan ke tempat itu karena kita ingin menjadikan pariwisata menjadi panggung karena kalau duit yang segitu itu itu nanti enggak kelihatan makanya kita tetapi di luar itu juga ada yang kita lakukan seperti projek strategis apa-apa timbang itu kira-kira anggaranya 12 itu jalan terus inisiasi Pak Presiden membuat industri baru dari anggaran ini memang kita sengaja membuat anggaran anggaran yang bermakna untuk masyarakat yang paling signifikan adalah 21 kita buat padat karya ya supaya orang bisa bekerja udah pada pemasukan ada lagi program pembelajaran ya jadi kita beri masyarakat itu dikasih makan dan bagiannya dikasih pembelajaran ada yang tentang laut dan macam-macam ya sehingga mereka selain itu dia bisa bekerja jadi praktis program-program kita berjalan sebagaimana mestinya bahkan Bapak Presiden absen kadang-kadang gimana nih proyek ya ya kapan selesai Pakasar kapan-kapan selesai dan proyek-proyek lain kapan seperti Bali kita melakukan seleksi kita mencari tanah yang paling benar kita studi mengenai jalan tong jalan kerajaan jadi kita lakukan sehingga ini masuk dan berjalan terus juga Pak bagi Pak melakukan Pak terkait dengan tadi alokasi untuk lima Bali baru apakah memang ada keyakinan di tahun 2021 nantinya itu industri pariwisata itu bisa mulai pulih pak jadi secara kita pariwisata itu tahun ini dimulai dari dalam negeri dulu jadi sampai libur December itu kita tidak mengharapkan wisatawan dari luar negeri karena bisa dibuktikan bahwa China dengan penduduknya yang hampir 2 miliar itu atau lebih dari 2 miliar mereka bisa survival dengan jumlah penduduk yang banyak dengan pariwisata yang di dalam negeri Indonesia dengan hampir 300 juga kita punya keyakinan bahwa terus kita itu punya kemampuan untuk menghidupkan dunia pariwisata yang ada di dalam apanya juga mengurangi risiko dengan negara-negara yang lain baru 2021 kita akan melakukan campaign atau mempromosikan dan menyediakan pariwisata itu untuk internasional beberapa negara yang kita harapkan bisa bekerja sama di 2021 itu adalah tidak tentu Jepang, Korea, China, Australia, Singapura, ASEAN kita belum mengharapkan dari Amerika dan Eropa itu jalan jadi kita harapkan 2021 sudah mulai di jatah pariwisata di beberapa dengan beberapa negara tidak dengan kemampuan itu jelas-jelas kita adakan teratas dengan presiden dengan kabinet terbatas yang berhubungan dengan pariwisata polisinya saya umum seperti itu Pak Menteri terkait ada harapan bahwa di tahun 2021 akan ada program imunisasi dan meluncurnya obat untuk mengatasi COVID-19 apakah ini juga menjadi satu pertimbangan dari Kementerian Perhubungan di dalam melaksanakan rencana kerjanya di tahun 2021 Pak Menteri ya pengadaan vaksin itu kami kementerian yang ada hubungan dengan vaksin itu selalu dihubungkan memang mulai awal 2021 sudah ada tentu dengan adanya vaksin menambah konfiden buta walaupun tidak boleh sembrono artinya kalau menurut hemat kami protokol kesehatan itu tetap jalan vaksinan jalan sampai eksersis katalah 6 bulan terjadi satu penurunan yang drastis baru kita berani untuk mengubah apa yang sudah ada di situ nah kami sebagai kementerian berumungan kan pergerakan pengadaan vaksin itu kan harus dipasilitasi oleh kementerian berumungan ya kita memang sudah mempersiapkan template bagaimana pergerakan daripada vaksin itu dari luar negeri ke Indonesia dari Indonesia ke ibu kota provinsi dan ibu kota provinsi ke daerah kami sudah mempersiapkan template sehingga pada saat vaksin yang merupakan dangerous food atau yang mesti amankan itu bisa berjalan dengan baik jadi bagi kami adanya vaksin ini bisa memberikan confidence level yang lebih baik untuk dunia terkotasi benar Pak 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 Menteri bisa dijelaskan sedikit bagaimana skenario peran kemenhub di dalam distribusi vaksin ke seluruh wilayah kita ini Pak supaya vaksinnya tetap dalam kondisi aman lalu kemudian sampai karena kan distribusi ini kan juga mempengaruhi proses imunisasi ini kan saya melakukan rapat yang intensif dikoordinir oleh Keningko Maritim dan Kogus Tugas peran itu dibagi peran dari Kementerian Pembuan adalah mendistribusikan nah mendistribusikan tergantung dari polanya akan seperti apa nah kami mengasumsikan bahwa pola distribusi itu ada hub dan spook jadi kita anggap atau kita asumsikan bandara dua terbesar di Indonesia menjadi hub yaitu Jakarta dan Surabaya nah soal pengiriman dari negara asal itu disusikan oleh bioparma tapi dari Jakarta ke Ibu Kota Provinsi itu besar harapan kita menggunakan akutan udara di Ibu Kota Provinsi dia yaitu menggunakan darat atau menggunakan laut nah udara laut darat itu sudah kita rapatkan dan tinggal difinalisasi tentang bagaimana template-nya artinya membukusnya seperti apa ditemas dalam bentuk otak atau apa itu akan dilakukan bahkan dalam satu diskusi kita bisa jadi karena ini geng-geng kita mungkin saja tidak mengoperasikan pesawat regular tapi kita memang menggunakan pesawat kargo ke Kota Provinsi supaya itu lebih banyak dan resikonya bisa dikurangi dengan menggunakan kargo ini kita dalam finalisasi kalau setelah finalisasi kita berikan pada operatif ini loh pandat SOP untuk membawa vaksin yang udara seperti ini yang laut seperti ini dan yang darat seperti ini jadi kita membuat satu pembelajaran pasti di RRPCM sudah ada jadi kita akan melihat itu dan kita bikin template untuk diikuti oleh para operator anjolah kita bisa tangani dengan baik Pak Menteri saya itu muzizat artinya Allah memberikan satu muzizat pada saya sehingga saya sembuh karena kita ketahui pada bulan Maret itu tidak ada namanya SWOP jadi penurunan kemampuan saya itu turun tanpa teridentifikasi bahwa saya itu mengalami nah dengan keadaan ini pun saya beruntung sehingga saya bisa recover bisa bisa sadar dan bisa sehat banyak yang tidak beruntung tapi ini sangat bermakna untuk saya saya lihat bahwa sebenarnya kalau gaya hidup saya itu seperti sekarang saya mungkin tidak kenal COVID ya iya iya gaya hidupnya gimana Pak Menteri dimaksud itu gampang ya rajin olahraga Mbak Dita ini pelari maraton ya dia menginspirasi saya cewek ayu langsing iso melayu 480 lorokilometer aku ra iso aku aku jadi jadi saya rajin lah tapi memang di usia saya disaharan kan jalan jadi setiap hari saya satu jamnya lima kilometer cepet loh lima kilometer tuh mau sosok juga makan yaudah udah gak makan nasi karbo ditinggalkan tidur paling banter jam 10 lah kalau udah jam 11 telponnya Pak Baiki ya gak terima udah tidur bubuk tangin-tangin subuh ya nah terus jarang ngopi-ngopi lagi Pak Pak Menteri waktu itu yang dirasakan apa Pak Menteri ketika terinfeksi seperti apa kayak pelu pilat batok mewong jow lang ngumprah ya pekel-pekel gitu ya dan yang khusus daya tahan di putur saya itu berapa hari sebelum masuk satu hari sebelum masuk rumah saja masih ikut ratas dan masih menemui Menteri para wisata dari Belanda tanggal selesai cuma satu arah setelah itu mesti berhenti satu arah jadi penurunan daya tahan nah sebenarnya kalau sekarang itu batuk sebeginya tentu langsung di swap dulu gak ada nah itu yang satu ujian tapi saya tetap berkesan please lifestyle itu harus diubah hidup sehat sederhana sebenarnya jadi pelajaran kita SD dulu kan 5 sehat 4 sehat 5 sempurna yang kedua cukuplah tidur ya marilah kita berolahraga ya kan ada tuh ini ini ibu Budi ini ayolah ibu Budi dan Budi berolahraga itu pelajaran SD juga tahu cuman kita kan bander pak saya pikir itu sederhana jadi kita memang harus mensosialisasikan yakin gak kena covid Pak Menteri Pak Menteri kan sudah sembuh dari infeksi ini dan beraktivitas normal orang yang sudah pernah mengalami infeksi covid-19 kan bisa juga membantu orang lain terkait dengan imunitas tubuhnya apakah Pak Menteri sudah menjalani itu Pak ya saya memang waktu itu diminta darah tapi tidak dianjurkan karena usia jadi yang diambil dulu yang masih bang jambu kalau orang bilang masih muda-muda itu yang diambil tapi paling tidak saya tuh banyak menginspirasi teman-teman lah karena dia gak nyangka kalau saya tuh bisa lari potret sama teman-teman yang sama saya saya lari aku tanya mbak ikuti aku iso melayu Pak share gak saya masukin di IG wah langsung viral paling gak di kantor perhubungan artinya edukasi bagi orang yang sudah mengalami kepada orang yang belum itu penting sangat inspiratif dia gak nyata kalau saya tuh beracaya saya itu waktu itu 77 turur menjadi 59 dari 77 ke 59 59 jadi turunnya itu banyak terus naik karena waktu itu Pak Presiden gue Pak Budi makan yang banyak biar sehat kok pak makannya sehari lima kali semoga anak-anak muda itu kan makan terus sekali lima kali langsung jadi 70 terus dokternya bilang eh udah cukup jangan sikit nah habis itu baru saya makannya sehari tiga kali gak ada karbuk banyak makan sayur protein ditingkatkan yaudah ikut aja gitu ya aman lah sekarang 70 kilo pak izin mas mas pebi ikut tanya di sesi ini mas ya pak menteri izin saya domo pak menteri wakilnya mas pebi pak menteri masih diseputar soal pengalaman bapak karena beberapa kali kami wawancara dengan alumni lah ya termasuk bima 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 ayahnya datang untuk menasihati jadi semacam-macam nih udah akan lewat dah gitu sampai sudah punya nazar gitu nah kan pak menteri kan 14 hari itu katanya tidak sadarkan diri apa yang kerja pak selama 14 hari itu ya gue cerita aja ya lucu tapi lumayan heroik saya mimpinya apa mimpi jadi pilot mimpi test pilot cilokone taruh sulos yang nomor 1 itu adalah ada wanita tapi akhirnya satu jadi begitu lulus itu ada orang sorak-forak nah pada saat itu langsung sadar jadi selama 14 hari itu itu saja yang diingat itu ada mimpi ya kenangan manus di kampus lah ya ingat tuh teman Sopo Sini Ayu Sopo jadi lucu memang saya mimpi apa ya teman-teman yang bukan buyong si Anu naksir siapa gitu jadi masa lalu yang banyak diimpikan ya tapi memang waktu pas sadar saya juga nah ini anak saya yang cerita dia panggil saya jadi jadi ingat gak pertama kali yang dicari itu siapa saya mencari dua orang Aju dan saya dan Pak Eric karena Pak Eric itu partner saya untuk bekerja jadi jujur bukan bukan nyombongin saya kemauan untuk usaha untuk bekerja itu jadi saya cari Aju dan yang biasa tahu memberikan siapa-siapa terus saya Pak Eric aku juga gak galungan kok orang ingat jaringan bujuku tapi aku bayang lagi bujuku Pak siap-siap saat itu dalam proses penyembuhan tentu saja itu kan kondisi yang agak parah tentu berharap positif tapi yang kondisi terburu yang Pak Menteri pikirkan seperti apa saat itu Pak saya sebenarnya termasuk Alhamdulillah termasuk orang yang optimis sampai aku rada dongkol waktu ada dokter aku diri ya aku tahu itu tapi gak usah diomongin jadi saya pikir saya termasuk yang bersemangat pada saat sadar saya itu merawat diri saya sendiri karena orang takut jadi saya merawat diri sendiri bahkan ada orang lain yang katanya lebih gagarin saya itu malah tidak tahan situasi itu jadi saya begitu sadar itu berjauh jadi konjong-konjong terus kan saya mulai sadar tanggal 27 Maret 20 Maret 27 Maret 27 berarti hari ke-14 Pak ya hari ke-14 terus saya pulang itu tanggal 1 atau tanggal 30 saya sudah janji dan kirim ke-14 Presiden saya minta isolasi mandiri dan janji tanggal 5 Mei saya masuk 5 April Pak 5 Mei jadi 1 bulan lebih benar tanggal 5 Mei saya sudah masuk Pak selamat selamat diperawatan tertukan isolasi mandiri apakah bapak membawa handphone untuk komunikasi dengan keluarga atau staf atau sama sekali menutup diri sebenarnya tidak menutup diri begitu sadar handphone saya itu staf staf terus dikasih sama anak saya satu handphone baru nomor baru nah secara tidak langsung itu menutup komunikasi jadi cuma saya komunikasi dengan keluarga dan teman-teman kantor sampai bulan itu saya komunikasi jadi tidak ada maksud menutup diri tetapi karena telponnya ganti nomor ya orang tidak tahu Pak Menteri satu lagi ada penelitian menyebut sekitar 19 orang masyarakat tidak percaya kalau penyakit ini sungguhan ini penyakit konspirasi maka ketika polisi atau petugas membawa keranda pun sebagai bukti hati-hati terhadap COVID-19 mereka tidak peduli apa respon Pak Menteri soal ini Pak dan apa yang harus dilakukan pemerintah saya prihatin saja itu terjadi dan celakannya pendapat itu dipromosasi oleh biopi itu jadi orang-orang yang kurang memilih pendidikan yang suka nekat berpendapat begitu dan menjadi SD dan itu di api-apikan kan menurut saya tidak baik mengapi-apikan itu pemerintah sebenarnya secara masih melakukan sosialisasi jadi memang di alam kemerdekaan peropi ini memang ada suka-dukanya supaya itu tadi konflokasi terhadap apa namanya masyarakat bawah itu memang mereka punya pendapat itu saya peryakin tapi insya Allah kita tidak sekansikannya untuk berkomunikasi dengan mereka supaya mereka kembali ingat bahwa ya ini namanya ujian Allah ujian Allah itu bisa dari mana-mana dari penyakit dari gagal tugas dan kalau dia insya yang beriman pada Tuhan yang ayah insya Allah dia tidak berdapat sebut karena fakta terjadi baik Pak Maturnun itu dari saya baik Pak Menteri terima kasih banyak ini ngobrolnya luar biasa semoga menjadi inspirasi buat masyarakat terima kasih Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumati atas ngobrol kita kali ini semoga Bapak dan Jajaram tetap sehat dan pandemi segera berlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih